Hai dan ini ada nanoteknologinya iya Kak Lisa sekarang mau unboxing apa nih unboxing AC Iya ini AC apa Panasonic untuk kamar Kalisa ya ini Panasonic yang lowat ya teman-teman xn5wkj ini sebetulnya udah desktop produksi Halo jadi ini produksi yang tahun 2023 nih teman-teman kenapa pilih yang lowat ini bagus teman-teman yang deluxe lowat nah ini AC indor nya beserta material pendukungnya sekarang kita mau pasang AC dulu ya Alisa let's go Oke ini teman-teman penampakan outdoor AC nya nih sekarang kita pasang ini teman-teman proses pemasangan AC nya ya ini dibongkar dulu ini indoor nya nah ini udah goldfin saringannya nih teman-teman nah ini kita mau dipasang kabel-kabelnya dulu ya Hai dan ini ada nanoteknologinya Xn5wkj nah ini teman-teman indoor nya sudah siap nih dipasang lanjut kita lihat yang pembobokannya teman-teman untuk pembobokannya menggunakan bor dan bornya itu matanya bulet kalau ini tinggal merapikan saja teman-teman pembobokannya biar pas buletannya sekarang kita sudah di luar untuk pemasangan outdoor AC nya ya teman-teman sudah terlihat ya pipa AC dibalut duktek itu sudah melengkung nih teman-teman karena pipa AC ini standarnya 0,6 mili nah ini outdoor nya ya teman-teman tapi kok ada yang aneh kenapa mepet sekali tembok yang bagian kanan ya teman-teman untuk yang tahu komen di kolom komentar ya teman-teman untuk jangka panjang AC nya rusak nggak ya outdoor nya dekat dengan tembok nah ini proses vakum ya teman-teman loh untuk kasih wajib divakum nih maksudnya untuk pemasangan AC baru ya teman-teman ya teman-teman apalagi yang sudah menggunakan Leon F32 kemudian kita kembali lagi ke indoor ya teman-teman untuk pemasangan stop kontak dan kabel pada AC indoor nya ya teman-teman AC nya sudah terpasang nih kita lihat nih remote nya ya ini kita set di suhu 26 derajat ini dingin sekali dengan fan kecepatan 3 ya teman-teman teman-teman ini yang ada di mode-mode remote nya ya ada on-off powerful mode slip ada nanotex nih yang seperti gambar Apple tapi beloknya ke kanan dan ada juga fan speed air swing timer panasonic nah AC nya sendiri ini dingin sekali nih teman-teman untuk harganya sendiri kita beli di harga 5 jutaan aja ya teman-teman Panasonic yang deluxe low watt tipe XN5WKJ ini katanya sih dari Panasonic sudah stop produksi nih teman-teman nah untuk melihat nanotex nya nyala atau tidak ini ya teman-teman warna biru ini nih jadi saya coba matikan nanotex nya tuh mati ya teman-teman yang warna birunya saya pencet yang nanotex lagi nih nah nyalakan sekarang kita akan tes tarikan awal AC Panasonic ini ya teman-teman nah saya menggunakan kode 47 enter pada kode listrik e-tron pada gambar ini tertera 18 watt ini hanya menyalakan lampu saja teman-teman belum termasuk AC pada gambar ini ketika AC baru dinyalakan ya teman-teman untuk gambar ini setelah satu jam AC dinyalakan teman-teman untuk gambar ini tertera sudah turun ya wattnya teman-teman ketika satu jam lebih 10 menitan dan untuk gambar ini teman-teman AC sudah menyala satu jam setengahan teman-teman terlihat ya sudah turun dan ketika AC otomati saya lupa foto teman-teman itu irit sekali hanya 100 watt jika di total dari as pemakaian lampu itu 118 watt padahal didus tertera 330 watt mungkin itu watt jika pemakaian di atas 2 jam jadi sudah stabil 330 watt ya teman-teman kalau saya lihat pun itu tergantung suhu di luar panas atau tidak kalau malam mungkin lebih dingin jadi lebih cepat stabilnya ya teman-teman ini sangat irit sekali nih untuk tipe Panasonic yang deluxe low watt ini gimana Halisa AC Panasonicnya yang 0,5 pk ini dingin nggak? iya sih sejuk nggak ACnya? lebih dingin daripada salju wow oke sekarang kita ke remotenya ya teman-teman ini teman-teman mana tunjukin mana remotenya ini wah ini dia ini 26 derajat aja udah dingin sekali nih teman-teman tuh kita setting cool dan suhunya 26 ini udah dingin sekali kita lihat nih ada dinginnya apa? oh iya itu dari Panasonic coba lihat sini dibalik itu telepon-teleponan 11 oh itu nomor telepon Panasonicnya oh namanya 111 111 kurang 111 408 sudah dulu ya teman-teman jangan lupa like dan subscribe video Kalisha dadah teman-teman selamat dingin ayah